Putusan kasasi terhadap mantan ketua KONI Padang, Agus Suwardi, sudah diterima oleh Kejaksaan Negeri Padang. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak kasasi dan menambahkan hukumannya. Agus Suwardi difonis lima tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah dan membayar uang pengganti sebesar hampir 750 juta rupiah. Hal ini disampaikan Afliandi, Kasih Intel Kajari Padang, kepada wartawan Senin Sore. Sebelumnya, mantan ketua KONI Sumber itu difonis dua tahun enam bulan oleh pengadilan Negeri Padang. Atas putusan tersebut, terpidana menggunakan haknya dan mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Tidak hanya menolak kasasi, Mahkamah Agung juga memperbaiki putusan pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Januari 2023 itu. Selain hukuman penjara lima tahun, terdakwa juga dibebankan denda sebesar 200 juta rupiah. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama kurun waktu satu bulan penuh, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Hasil kasasi ini merupakan putusan kasasi sebelumnya yang sudah diputuskan terlebih dahulu terhadap terpidana Nazar dan Davidson. Keduanya difonis masing-masing tiga tahun enam bulan penjara. Mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa atau terpidana menjadi pidana penjara selama lima tahun. Jadi dalam hasil putusan mahkamah agung ini, terpidana mendapatkan putusan selama lima tahun dengan denda 200 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Agus Suwardi, Davidson, dan Nazar dipidana karena terbukti korupsi dan ahibah Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2020. Dalam rentang waktu dua tahun tersebut, para mantan pengurus KONI Kota Padang ini berhasil meraup uang negara hingga 2,1 miliar rupiah. Robiha melaporkan dari Padang.